apa yang penting lagi? aman soalnya saya berbicara aman saya sudah membuktikan untuk yang lain-lain ini apa yang ada pak? pecahannya dua iya sama cuma ini dulu batangnya kecil dari pecahan sekian prosesnya sama sama seperti tadi dulu pecahannya 16 ini angkernya tinggal berapa? tapi kita harus punya alasan ya, detail otomatis ini juga ngasih dulu ke atas kalau dipotong bareng tetap mati ini yang dulu tak potong press karena saya belum banyak belajar dari teman-teman kan saya juga sharing sama-sama teman saya ini angkipnya tinggari tapi dengan satu catatan yang saya dimasukan ke orang belum tentu saya juga benar perlu sampean praktekkan sendiri kalau yang praktekkan sendiri nggak tahu ini nggak tahu jangan sampai tidak menutup oke minimal nutupnya kita harus berjalan kita harus berjalan umurnya sudah berjalan? ini umurnya tidak bisa menentukan tidak bisa menentukan tergantung kesuburan ini sudah menutupnya sudah telat karena garapan ini ini akan pecah tahap kedua tahap kedua tahap kedua ini berapa kali tahap? tergantung dari seperti ini yang besar ini yang besar ini tekan dulu yang besar ini 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 pecahkan juga memperbesar batang apa ini penting 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 kalau bulan saya nggak bisa menentukan kasih karter fungsi ini apa? awalan pecahan yang saya ingin urut yang urut karter kan kadang sesuai kalau ini saya ingin bahagian rapor muncul muncul karter diantara sini dan ini pas tengah-tengah ini diantara sini pas tengah-tengah ini enggak apa-apa orang bakalan mati itu mentah tidak ditutupnya nggak ditutupnya saya ingin urut sakit dan ini pecah ini karena sudah di awal sekarang ini harus di ganjel kita pecah kapesnya itu urut Pak taruh karteran ini dengan tergantung mau sebesar apa ini serabut, ini kan reproduktif ini yang dominan yang ini ini serabut pokoknya satu pecah ini menyisakan dua akar oh dua akar berarti yang liat ini dipotong dua buang yang kita mau pakai mana jangan dibuang terutama yang serabut kecil-kecil ini tiga ini dibuang satu yang yang ada yang ada diku yang ada diku seperti ini Pak ini ada diku yang ada dikuat 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 berarti dipotong sepatu hepet kalau tidak bertahap dari sana dulu boton ada dikuat yang ini itu dikait tidak usah tidak karena ada nutrisi akar ini masih terbangun ini ini aman Pak ini apa-apa yang penting ini harus di putus untuk di putus stress, bisa mati ini ditutup aman soalnya saya bicara aman saya sudah membuktikan untuk yang lain-lain untuk masalah kita mau jual nanti kita jangan bicara jual dulu kita belajar dulu kita sama-sama belajar untuk langkah berikutnya ini kan sudah dipecah kita bersihkan pakai karter apa tidak bersihkan karter biasanya seperti ini ya pak ini apa ini besar-besatnya kurang halus ditutupnya ditutupnya kambium terganggu sama bekas sebitan seperti ini harus ditutupnya terkosok tapi halus ditutupnya mesti tidak terganggu mulus ini kan habis dilukai pak kalau ada orang ada kloro ada penyakit ini kan tetap perlu nutrisi yang enak ini yang enak habis dilukai ini menanggu mutiara jadi makannya tidak ketinggalan sebetulnya saya sudah memepetkan ini lho pinggir baik kambing ini menangguke mutiara mutiara NPK mutiara atau kepertanian harganya murah ada yang 15 ribu ada yang 20 ribu jauh-jauh dari bekas yang kita lukai ini bisa mepet mepet dinding dinding soalnya ini perlu nutrisi makanan yang enak habis di rusak yang penting jangan mepet sini kalau mepet sini nanti panas jauh yang cari makanan kan akar yang ke samping habis ini timbun kita nimbunnya nanti sekian pecahnya jangan ketimbun kalau pecahnya ketimbun nanti jamur terus busuk soalnya kan pecahnya baru tapi kena air nyiram tidak apa-apa kalau kena air nyiram kan otomatis kalau panasnya banter kan kering kalau kalau tanah tanah kan nyimpen air kenek kenek bekas luka baru kan nyesep dia getai kan keluar kenek tanah nyesep jadi busuk untuk jadi menghambat penutupan kambium jadi setiap pecahnya ditutup jangan pecahnya jangan ketutup pecahnya atasnya jangan ketutup minimal sekian nanti potongan barangnya tidak boleh ditutup ya potongan potong akar potong akar pres akar pres akar biar kering dulu kalau sudah kering kita tutup pakai media yang bagus ini nanti berkarek nimbun sekian terus penyiramannya full kita ini mau disana ya pak jadi untuk pengganjalan ini pas ini tidak bisa digaipodo ini fungsinya untuk pecah batang kan buat pembesaran batang untuk program akar berikutnya kita mengikuti alami nanti bagaimana adanya mau dibesarkan lagi ya pecah lagi kalau maksimalnya sekian terus udah kelihatan bagus ya segini aja nanti tinggal seleksi mungkin ini tidak dipakai semua cuma kita seleksi kita lihat dulu pertama prosesnya kayak gini juga anak gitu oke jangan apa pak pecahannya dua iya sama sama cuma ini dulu batangnya kecil dari pecahan sekian prosesnya sama sama seperti tadi dulu pecahannya 16 ini tinggal berapa jadi kita berantah tinggi pecahnya sekian cuman kalau kita tergantung kalau pecahnya dari tadi batang sekian berarti nanti mungkin bisa sampai sekian baru menutup kalau pecahnya tinggi kalau ini dulu kan kecil sekian pecahnya tinggi ada 20 cm menutupnya jadi besarnya sekian jadi jangan bicara pecah batang itu enggak bisa menutup sempurna bisa menutup tergantung besar batang yang kita pecah nanti jadinya sekian jadi pecahnya menutupnya jadi sekian seandainya sekian pecahnya lebih besar cuman kita sabar enggak menunggu waktu biasanya orang mecah biasanya orang menutup dipotong selama berapa menutup menutup enggak bisa menentukan waktu saya sekitar sekitar tergantung kesuburan 5 tahun agak nutup karena pohon enggak terawat karena kesuburan mempengaruhi penutupan pecah batang ini sudah beberapa seleksi sudah tak pres tak pres keluar anak cabang akar nanti ini masih ada satu yang belum tak pres ini baru nanti tinggal seleksi lagi seandainya kaki sudah maksimal sudah seperti yang diinginkan baru pres atas jangan melakukan pres atas sebelum kaki maksimal kalau kaki belum maksimal sampai pres atas kakinya enggak jadi pres akarnya utama yang besar paling besar ada teknik lagi yang pres akar seandainya biasanya kan saya bertahap ada besar 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 biasanya saya bertahap karena dipres dipotong kalau dipotong semua tidak berani perlu dipotong 5 ini saya potong masih saya potong masih potong potong otomatis resiko jadi tetap bertahap tapi biasanya kalau bertahap kalau sini belum keluar akar sini dah oper harus dipotong padahal sini belum akar bisa mengakibatkan kematian kalau dipotong bareng jadi slok selek disisakan disisakan tapi ada metode terbaru saya berani akar 5 padahal sudah dominan semua ya 5 perlu dipotong bareng saya berani potong bareng padahal kalau dipotong bareng mati otomatis kan putus jalur nutrisi jadi ada teknik baru ada kita lihat contohnya ini saya potong bareng ada akar 6 kita berani potong bareng tapi kita sisakan masih keempat tetapi teknik ini juga belajar kita dapat ilmu langsung tekan lagi ke teman-teman tapi masih kita sisakan alasannya kenapa meraksan resiko berani kita harus menyenangkan detail otomatis ini yang jawa ngasih nutrisi ke atas kalau dipotong bareng tetap mati karena cari makannya dari mana kecuali kalau kita pangkas mungkin 40% bisa hidup tapi ini ini kan masih di ground masih proses anak capang akar motong bareng berani tapi disisakan ini disisakan bawah ini masih cari makanan kita lihat yang tak potong baru umur motongnya baru seminggu lebih 20 hari belum ada kita lihat waduh ya ada cangkok angin ini ini yang dulu tak potong pres karena saya belum banyak belajar dari teman-teman kan saya sharing sama-sama teman saya ini anggap 10 hari tapi dengan satu catatan atasnya subur pohon subur tidak terkena hama walaupun terkena hama paling 5% intinya kalau habis potong seperti ini tetap kita pupuk 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 karena di atas perlu nutrisi banyak nanti mengeluarkan akar dan satu catatan lagi untuk bikin proses seperti ini atas jangan dicangkok kalau dicangkok otomatis keluar akar di atas tangkoan akar ini kan keluar akar dan akar ini sudah keluar di bawah di atas cepat kan 10 hari saya tidak bohong ini ada videonya nanti kita tak tak bawah deskripsi pemilih akar lebih enak ya ini enak lho kita tinggal kasih kokopit apa media tanam kita uruk nanti walaupun bawah ini tidak dipotong kalau anak cabang akar ini sudah sebesar ini ada dua ini nanti mati sendiri saya sudah memraktekan saya tidak bohong sudah memraktekan karena saya bicara sudah memraktekan kalau ini sudah besar kita semua sisakan 243 kita sisakan akarnya sekian sekian kita bayangkan akar yang sekian itu kita potong ada dua kita potong kita gabungkan jadi satu akar itu sebesar ini pasti ini karena cari makanan yang dominan cari makanan yang baik ini saya praktekan ini kita belajar praktek kalau enggak belajar praktek sendiri jadi walaupun jendengan jendengan ini belajar dari saya kita tetap sama belajar dengan ide saya pakai saya coba tapi saya ngasih belajar ke orang ngasih masukan ke orang belum tentu saya juga benar perlu sampai praktekan sendiri di praktekan sendiri enggak tahu oh ini enggak enggak mau mungkin kematian ini menyebabnya apa kan perlu kita tari ini terus jahit oke oke